Intro Oke guys, welcome back to Madbro Gaming Channel No Game No Live Dimana pada saat ini gue bakal bahas seputar ID gue yang pertama dan gue bakal bahas Beast King, yaudah gue B5-in sesuai dengan janji gue Jadi sebelum video ini mulai Jangan lupa buat subscribe dan like Karena dengan subscribe dan like kalian bisa mendapatkan info menarik Dan terlengkap seputar One Punch Man The Strongest Dari gue dan jangan lupa nyalain notifikasi Oke Ini kita sekarang bahas seputar Beast King yang gue jadiin B5 Tapi pada prosesnya gue bakal sweep dulu Ini bakal gue sweep Kalian ngikutin semampu kalian Nggak perlu ditiru sama persis ya Ini nanti featuringnya kebuka Kalau udah level 60, kalau nggak salah ya 60 Dan ini gue Kayaknya harus refresh 2 kali buat grappler Buat beach grappler-nya Jadi ini gue bakal sweep semua ya guys ya Kayaknya ini sekali dulu aja Gue tes dulu ya Tapi seinget gue kayaknya harus tetap harus 2 kali sih Soalnya nggak bisa Ini udah ke-refresh Kok masih belum ya Itu kenapa stingernya itu masih 3-3 Yaudah lah Kita pencet aja dah bodo amat ya Ini kita Yang Fubuki kita selesai dulu ya guys ya Tiba-tiba 0 Berubah ya Oke kita selesai dulu Intinya sih kalau kalian nggak mampu Bukan nggak mampu sih Intinya Kalau kalian main ini Yang penting Round 1-nya jangan mati Dah Habis itu biarkanlah Saitama yang menyelesaikannya Saudara sepergeruan Nanti kamu keluar bantu saya ya Oke Kita cakar dulu guys Adaw Jangan mati please Nah nggak mati Bagus Bagus Very good Dah Nggak mungkin mati sih Jadi nanti yang bunuh Biar sisa hitam aja Kakak sepergeruan Sebentar lagi dia datang guys Oke Normal punch Nah gitu doang Kampret Susah-susah main Dateng cuman Die Daffuk Daffuk Oke ini kita coba up ya guys Udah cukup A belum Harusnya sih Ya Belum Harus di refresh semua guys Oke Gue tepatin janji aja Lagipula gue disini Udah nggak ngarep yang kejauhan Intinya Clubnya gue jalanin Daily gue jalanin Tetap gue mainin Tapi nggak ngasal Oke Gue nggak pensi Aduh disini gue ada tanggung jawab guys Nggak bisa main tinggal-tinggal aja Gila Lu mau dicampakin Hah Gue juga nggak mau nyampakin orang coy Oke ini kita Evolution Bukan Digimon ya ini ya Kenapa evolution Kenapa nggak berubah nih Gimana sih Jadi 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 Atk 100% Basic damage Dari 80% Sebelumnya ya Dan ini gear gue Attacknya Attacknya jadi 50 ribuan Mirip-mirip sama Amai gue Ya kira-kira Begitu aja sih Ya yang penting Counter aja Bagusnya dia Damagenya lebih stabil Dan Amai tujuannya buat open Makanya gue kasih speed Biar tujuannya buat open dulu Sebelum si Beast King Dan nanti kalau Ada turn base-nya Atau turnnya salah Kalian jangan tiru Oke Ini gue udah cocok aja Jadi nggak gue Gue ganti Aduh ini salah Kenapa masuk Klopkan quest Ini kadang suka Stack ya Ngomong sama Otaknya Refleksnya Nggak jalan Oke ini Jadi Dulu itu Gue di 12 juta Sampai 13 juta Kalau Biasanya gue skip Rata-rata 11 sampai 13 Tapi kalau Gue mainin sendiri 13 juta Ini kita lihat Ada progress atau nggak ya Jadi intinya Kalau kalian mau Box yang paling bawah itu Harus 38 juta Intinya harus 3 kali sehari Bisa sih Jam 9 Jam 3 sore Sama jam 9 malam Kalau mau free ya Ini kita mainin sampai selesai ya guys ya Dan gue Gue biasanya auto kayak gini Karena udah Gue style sedemikian rupa Jadinya Ya Begitulah Tapi nanti kayaknya gue mainin dikit ya Gue mau oprek-oprek dikit Siapa tau hoki Sebetulnya udah terima beres aja sih Kalau mau diganti Mungkin puri-purinya ya Kalau mau diganti Atau si nyamuknya Bisa diganti Promo Yulu Saya sih suka Yulu Tapi ini kok Sebetulnya kalau bagus Pake core nyamuk Terus tengahnya Diganti si Kabuto Kalau kalian Sultan ya Kalau kalian budget mepet Kayak gue ya Jangan Gue terangin sekali lagi guys Gue bukan Sultan ya guys ya Ini gue Autonya gue matiin deh Kita mencoba sesuatu yang baru Jadi intinya Demag dari sini Kalau bisa 15 juta up Tergantung amainnya sih gue Karena Beast King itu udah stabil ya Demagnya di 170 ribu Dengan ada status injuri Dan juga shatter Gue gak ngerti bahasa Indonesia Injuri apa itu Cedera Atau patah tulang Beast itu Kalau di tempat kalian ya Karena gue udah biasain Bahasa Inggris guys Harus belajar Karena rata-rata game itu Bahasa Inggris Kalian gak bisa ngara Bahasa Indonesia terus Ya Harus belajar Keluar dari zona nyaman Oke Biar kalian juga berkembang Kalau main Sebetulnya ini Antara auto lagi lah Gila coy Otaknya anget coy Ngomong sambil main tuh Aduh Gue autoin lagi aja Kayaknya mati nih Jadinya gue Gue heal lagi kali Aduh ini sekarang Dua-duanya lagi Heal puri-puri aja lah ya Biar dia bisa Bertahan hidup Seger banget healnya Gila Sonic Tuh Sonic KW Man Aesthetic Man Oke Man Man Gila banget Cui 173 ribu Aduh itu si Siaurum Kalau amainya Sama ininya Jadi mah Tai banget Oke Ini Ya Kayaknya mungkin 15 16an kali ya Poinnya Ini Beast King gue Si MVP Jelas Dia damagenya stabil 170 Kali 4 Berarti 400 Sama 680 Ribu guys Hampir 2 kalinya amai Amai Rangenya masih Di 400 ribuan Dia stabil Di 600 ribu 600 Bener ya Bener kan ya 170 Ya 680 ribuan 680 Sampai 700 ribu Demiknya Kalau critical ya bisa 750 173 ya Nah Kalau critical 225 ribu Itu critical Ternyedia sih Oh ternyedia Sorry Ternyedia Ntar kita lihat dulu Itu 225 Itu kalau follow up critical Follow up critical Ternyata Aduh Sambil ngomong Ntar Dia bungkul biasa nih 225 ribu Kalau mukul biasa Berarti kalau mukul biasa Plus crit Bisa lebih dari itu lagi ya Lebih dari 225 Stabil terus guys 173 Mantap 7 Berarti 7 juta Minimal Oke kita lihat ya guys ya Ntar lagi selesai Ini amainya 4 kali mukul Terus Gak capek apa Oke Kita lihat Tadadang Oh 15,6 Lumayan lah Kan 7 juta kan 7 juta Amainya Gak sampai 5 juta guys Sebenarnya masih bisa dioprek Oprek sih Puri-purinya diganti Nyamuknya diganti Oh iya nanti di akhir video Gue kasih Sedikit tips Buat kalian Bagi yang gak tau Jadi yang skip-skip Silahkan kelewatan Bagi tips sedikit Sebetulnya di grup Sudah ada sih Cuman mungkin kalian Ada yang gak liat grup Atau gak liat facebook Kalian bisa liat disini Siapa tau dapat info juga Oke ini di turn ke-3 atau 4 Gue skip ya guys ya Soalnya Sembari buat pembanding sih Skip itu Ngaruh banyak gak Intinya kalian diviksin dulu aja Turnnya Habis itu Biarkan lah Komputer yang berjalan Gak usah susah-susah lah Ada skip kok Ngapain dimainin terus Ini kita cek ya guys ya Gila 173 Gue gak bisa bayangin sih Kalau yang sultan-sultan Main damage-nya Udah Base damage-nya tuh 70 ribuan Wah Sadis Oke Ini kita coba Heal si Ini sampe namanya Si Amaimas Kita heal pake Itu berapa coba Gue biarin mati aja Genusnya Bodo amat Tendang dulu Sebetulnya Gue pengennya tuh Biskingnya mukul Abis itu di heal sama si Genusnya Karena lebih worth it ya Damagenya stabil soalnya Jadi buffnya itu Masih nyantol terus Di follow upnya Kayak kuman Oke So guys Kita tutup Sebelum Kita tutup Setelah mainnya Skill ya Lihat Naiknya lumayan ya 3 pukulan aja 430 ribu Bisa 700 ribuan itu Kalau critical Oke 14,5 Not bad lah Beda dikit Biasanya berarti gap gue naik Sekitar 1,5 Sampai 3 jutaan lah Gapnya Lumayan Nanti kalau 38 juta Kalian bisa itu Oh iya ini Tips ya Jadi Geryugan Siup Atau Geryugan Geryugan Hoop Atau Siup Siup Kayaknya Jadi kalau kalian sudah ngekill ini Nanti keluar event Jadi intinya Kalau di Satu server Ada yang ngekill Goldnya Atau Clubnya Itu kalian nanti keluar event baru Keluar kapalnya Kapalnya Boros Nah itu nanti eventnya Katanya bisa ngedapetin Equip Orange Top Apa atau enggak Gue gak nganti Tapi Kira-kira cluenya Kayak gitu Jadi ini gue liatin Gear gue ya guys Sama statusnya Buat kalian yang mau nyontek Atau apa Terserah Jadi bis gue Kenapa gak gue kasih speed Karena udah ada Amai speed ya Jadi tugasnya Cuman buat follow up aja Jadi full attack aja Dan juga ini Sonicnya Abis itu Puri-puri Prisoner Yang gak terlalu Gue urus Tapi bisa jadi B4 Ini mau gue jadiin Bintang 4 ya Karena amainnya Sama bisking Udah bintang 5 Nyamuk Dokter genus Udah Sud 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 lah Udah gitu aja Biar kalian tau Yang gambarnya Kayak Mike gitu Jadi dapetnya Disitu Guys Jadi ini udah banyak ya Sebenernya Equip umumnya Tapi nanti bakal Gue rombak-rombak lagi Gue atur-atur lagi Jadi gue lebih fokus Cari equip dulu Sambil jalan Dapet hero nya Jadi gue rasa Itu aja sih guys Udah cukup Bagi kalian yang Pengen dapet info Lebih dari ini Nanti bisa follow Instagram gue ya Dan juga ini Kalau misalnya BP Kalian sebetulnya tuh Gue Quick deploy aja tuh Bisa Ngatur BP gitu loh Cuman Fokus salah satu lah Kalau memang gak bisa di arena ya Lari aja kalian yang lain Itu aja sih Dan tujuan gue buat M2 itu sebetulnya Buat ke arena Dan lebih gue Perfeksionisin Dari Kesalahan-kesalahan gue Di ID gue yang pertama Jadi itu aja guys Dari gue Bagi kalian yang belum Follow Instagram gue Follow aja Baca di deskripsi Thank you for watching See you on the next video Besok gue bakal Lanjut M2 lagi ya Oke Thank you for watching Salamat Bros